Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat Kali ini yuk belajar soal-soal PPG Part 1 Soal nomor 1 Struktur program layanan bimbingan dan konsuling Terpenuhi apabila ada poin-poin penting Antara lain A. Rasional visi misi tujuan alokasi waktu dan pengembangan B. Rasional visi misi tujuan refleksi perlaksanaan C. Rasional visi misi tujuan evaluasi anggaran D. Rasional visi misi pengembangan topik, metoda, dan teknik E. Rasional visi misi tujuan layanan evaluasi Jawabannya adalah C. Rasional visi misi tujuan evaluasi anggaran Nah, kita lihat opsi A itu ada lokasi waktu tidak termasuk struktur program Opsi B ada refleksi tidak termasuk struktur program Opsi D ada metoda dan teknik Itu juga tidak termasuk struktur program Dan opsi E ada layanan Ini sebetulnya tidak jelas ya apakah bidang layanan atau komponen layanan Baiklah, kita lihat program BK itu apa saja Ada rasional, dasar hukum visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program Bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik Rencana evaluasi pelaporan dan tindak lanjut Sarana dan prasarana anggaran biaya Kalau saya sih menyingkatnya Rada, Fide, Tuko, Bire, Pete, Repa, Sana, Abi Biar lebih mengingat saja Kalau teman-teman bisa dengan cara lain yang teman-teman punya silahkan Seperti itu ya Nomor 2 Kegiatan berikut yang bukan Merupakan esensi kegiatan evaluasi program BK adalah A. Menyatakan derajat keberhasilan B. Membandingkan keterlaksanaan dengan kriteria C. Menentukan nilai keberhasilan program D. Menemukan hambatan program Kita lihat di soal itu yang bukan Jadi bukan esensi evaluasi program intinya seperti itu Nah disini jawabannya adalah D. Menemukan hambatan program Kita lihat opsi A, B, C itu hampir sama kan ya Tujuan program itu menyatakan derajat keberhasilan Membandingkan keterlaksanaan dengan kriteria Dan menentukan nilai keberhasilan program Seperti itu Nomor 3 Seorang guru BK mengaku sangat menguasai pendekatan konseling realita Baik untuk konseling individual maupun kelompok Spesifik yang harus dikuasai adalah Titik-titik A. Disputing irrational belief B. Menyusun planning C. Miracle question D. Unfinished business E. Restructuring negative Nah disini jawabannya adalah B ya Menyusun planning Planning kata kucinya Ingat WDEP Nah nanti selanjutnya dibahas ya Kita lihat dulu opsi A itu Ada belief R-E-B-T ya Maksudnya Kemudian yang C Miracle question Maksudnya S-E-B-C ya Berbasis solusi Ada yang D Unfinished business Ingat ya The stock Kemudian yang E Restructuring negative Itu kognitif WDEP itu apa WDEP itu sistem ya Sistem yang dikembangkan oleh Webbuilding Dalam konseling realita Singkatan dari W atau way it wants and needs Yaitu keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan D. Sama dengan direction and doing Atau arah dan tindakan E. Self-evaluation Atau evaluasi diri Dan P. Planning Atau perencanaan Wands and needs Itu apa Yaitu konselor mengidentifikasi Apa yang diinginkan konseli Dalam kehidupan Misalnya konselor bisa mengajukan pertanyaan Apa yang kamu inginkan Seperti itu Kemudian ada direction and doing Berarti apa yang dilakukan konseli Dan arah yang dipilih dalam hidupnya Misalnya apa yang kamu lakukan Dan mengidentifikasi arah hidupnya Dengan pertanyaan Jika kamu terus-menerus melakukan Apa yang kamu lakukan sekarang Akan kemana kira-kira arah hidupnya Nah gitu ya Kemudian ada self-evaluation Berarti melakukan evaluasi terhadap Apa yang dilakukan akhir-akhir ini Konselor bisa mengajukan pertanyaan Apakah yang kamu lakukan akhir-akhir ini Dapat membantu memenuhi keinginanmu Kemudian ada planning Planning itu Perencanaan Berarti membuat rencana Perubahan perilaku Misalnya konselor mengajukan pertanyaan Apa yang akan kamu lakukan Agar dapat memenuhi keinginanmu Rencana harus dapat dicapai Terukur segera Dan terkendalikan oleh konsuli Soal nomor 4 Rumusan kompetensi kemandirian Yang harus dicapai Siswa SMA pada bidang karir Tataran pengenalan Yaitu titik-titik A. Mengenal ragam pekerjaan Dan aktivitas orang Dalam lingkungan kehidupan Baik di sekolah dan luar sekolah B. Mengekspresikan ragam pekerjaan Pendidikan dan aktivitas Dalam kaitan dengan Kemampuan diri dan orang lain C. Mempelajari Kemampuan diri Peluang dan ragam pekerjaan Pendidikan dan aktivitas Yang terfokus pada Pengembangan alternatif karir Yang lebih terarah D. Memperkaya informasi Yang terkait dengan Perencanaan dan pilihan karir Serta kemampuan mengenali Potensi diri E. Mengidentifikasi Ragam alternatif pekerjaan Pendidikan dan Aktivitas yang mendukung Relevasi dengan kemampuan diri Nah ini kan yang ditanyakan Pada bidang karir Ini sebetulnya teori banget Karena memang ini Tidak ada kata-kata yang diubah Dari SKKPD Jawabannya adalah C. Mempelajari Kemampuan diri Peluang dan ragam pekerjaan Pendidikan dan aktivitas Yang terfokus pada Pengembangan alternatif karir Yang lebih terarah Itu di SKKPD Aspek ke-9 Wawasan dan kesiapan karir SKKPD Untuk SMA atau SMK Itu ada 11 aspek Dimulai dengan Landasan hidup religius Landasan perilaku etis Kematangan emosi Kematangan intelektual Kesadaran tanggung jawab sosial Kesadaran gender Pengembangan diri Perilaku kewirausahaan Atau kemandirian perilaku ekonomis Pawasan dan kesiapan karir Kematangan hubungan dengan teman sebaya Kemudian aspek ke-11 Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluhkan Khusus poin atau aspek ke-11 Itu adanya di tingkat SMA atau SMK Dan perguruan tinggi Kalau SMP Aspeknya sampai 10 saja Nah Tadi yang disoal Itu ada aspek Selilan Wawasan dan kesiapan karir Yang ditanyakan Mengenai pengenalannya Di situ sudah dijelaskan ya Kata-katanya juga sama persis Soal nomor 5 Suatu SMA tidak memiliki ruang konsulin yang khusus Dan rumah day Di sisi lain banyak masalah siswa yang menggesak Untuk direkspon Program layanan responsif Yang dirancang guru BK Adalah konsulin kelompok Yang dilakukan di ruang guru Program yang dirancang guru BK tersebut A. Tepat karena Kerahasiaan tetap dapat terjamin B. Tepat karena Konsulin kelompok bisa dilakukan Dimana saja C. Tidak tepat karena Beberapa asas bisa terlanggar D. Tidak tepat karena Siswa tidak membutuhkan konsulin kelompok E. Tepat karena Kebutuhan mendesak Siswa harus menjadi prioritas Di sini kan Dijelaskan ya Kalau Pelayanannya di Duang guru ya Berarti memang Dengan jelas disana banyak Guru-guru Sehingga jawabannya adalah C. Tidak tepat Karena beberapa asas bisa dilanggar Terutama asas kerahasiaan Seperti itu Soal nomor 6 Seorang guru BK SMP Merancang program Untuk meningkatkan Pemahaman Pada peserta didik Tentang pentingnya Memahami keberagaman Ekspresi perasaan diri sendiri Dan orang lain Langkah yang dilakukan oleh Guru BK Merupakan implementasi Dari kaedah Kepribadian yang Berkaitan dengan Titik-titik A. Kesadaran tanggung jawab sosial B. Landasan perilaku religius C. Landasan sosial budaya D. Pengembangan pribadi Dan E. Kematangan emosi Jawabannya adalah E. Kematangan emosi Di sini ada Keragaman ekspresi Kata kuncinya seperti itu Kita lihat Aspek perkembangan Kematangan emosi Pada tingkat SMP Ada pengenalan Yaitu mengenal Cara-cara mengekspresikan Perasaan secara wajar Akomodasi Yaitu memahami Keragaman ekspresi Perasaan diri Dan orang lain Tindakan Yaitu mengekspresikan Perasaan atas dasar Pertimbangan kontekstual Ini merupakan Salah satu aspek Dari standar Kompetensi kemandirian Peserta didik Biasanya memang SKKPD Kita gunakan sehari-hari Jadi mesti Hapal dan paham Begitu ya Soal nomor 7 Guru BK Atau konsulor di kelas Sedang memandu diskusi Bagaimana meningkatkan Kemampuan regulasi diri Kegiatan layanan Bimbingan dan konsuling Tersebut Termasuk dalam bidang Titik-titik A Pribadi sosial B Manajemen diri C Student support service D Pengembangan diri E Kepribadian Kita lihat Di soal ada kata Regulasi diri Memang sih jawabannya Agak mengecoh ya Terutama yang opsi B Manajemen diri Nah tapi Selanjutnya ada kata kunci Termasuk bidang apa Seperti itu Nah pasti jawabannya adalah Pribadi sosial Ya Selanjutnya Soal nomor 8 Kesadaran gender rendah Sedangkan sekolah tersebut Dinobatkan sebagai sekolah Yang memperjuangkan Kestaraan gender Pernyataan tersebut Merupakan titik-titik A Pertanyaan penelitian B Hipotesis penelitian C Masalah penelitian D Asumsi penelitian E Rumusan masalah penelitian Kita lihat di soal Ya Disitu ada kata yang Bertentangan Jadi ada kata Sedangkan Disitu Kata kuncinya Ya Karena ini Menyatakan sesuatu yang Bertentangan Berarti itu adalah Masalah Kenapa masalah Kita lihat Menurut Setio Sari Ya Tahun 2010 Halaman 53 Masalah penelitian Atau masalahnya sendiri Didefinisikan sebagai Keadaan Atau kesenjangan Antara harapan Dan kenyataan Masalah sebagai Game Antara kebutuhan Yang diinginkan Dan kebutuhan Yang ada Jadi Kenyataannya Tidak sesuai harapan Seperti itu Nah Masalah penelitian Dalam bidang pendidikan Menurut Soekarni Tahun 2009 Halaman 22 Sampai 24 Dinyatakan bahwa Dapat bersumber Dari Pertama Pengalaman Seseorang Atau kelompok Kedua Lepangan Tempat Bekerja Atau misalnya Di intansi Kalau buruk Atau sekolah Kemudian Tiga Laporan Hasil penelitian Penelitian Orang lain Atau penelitian Kita sebelumnya Dan Empat Sumber-sumber Yang berasal Dari pengetahuan Nah Masalah yang Bersumber Dari tempat Yang tepat Belum tentu Semuanya Dapat digunakan Sebagai Masalah penelitian Maka Perlu adanya Identifikasi Masalah Oleh peneliti Seperti itu Baiklah Teman-teman Sampai sini Syari dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati